10 Tips Awet Muda Yang pertama adalah kita perhatikan makanan kita Karena ada jenis-jenis makanan yang bisa mempercepat penuaan Kenapa? Karena bisa mengakibatkan peradangan dan merusak kolagen Makanan-makanan tersebut adalah Daging merah meliputi daging sapi, daging kambing, ataupun daging domba Karena daging-daging tersebut memiliki kandungan garam yang tinggi Mengandung lemak jenuh dan sulfit Dimana bisa menimbulkan kulit menjadi dehidrasi dan merusak kolagen atau protein dari kulit Ikan asin memiliki kandungan banyak garam Sehingga dia bisa membuat tubuh mengendapkan banyak larutan air Sehingga tubuh kita menjadi sembang Sedangkan manusia membutuhkan air dalam jumlah yang cukup Bukan dalam jumlah yang banyak Sebagian orang senang makan makanan panggang yang mendekati hangus Padahal makanan yang hampir hangus tersebut Mengandung hidrokarbon yang bisa menyebabkan kerusakan pada kolagen kulit Kalau kita suka makan makanan yang manis-manis Mulai diperhatikan termasuk juga karbohidrat Misalnya nasi sebagai salah satu contohnya sebagai bahan makanan pokok di Indonesia Karena karbohidrat bila dicerna juga akan berubah menjadi gula Dimana gula-gula tersebut bisa mengakibatkan peradangan dan bisa merusak kolagen Begitu pula dengan makanan-makanan yang digoreng Makanan yang dalam proses pemasakannya terendam dalam minyak Itu juga akan mengeluarkan radikal bebas Dan menyebabkan kerusakan pada kolagen kulit Minum kopi memang sebagian besar dilakukan oleh banyak orang setiap harinya Tetapi bila dikonsumsi dalam jumlah banyak Itu bisa mengakibatkan dehidrasi Dan kulit akan terlihat lebih kusam dan kering Hindari bahkan kurangilah perlahan-lahan merokok dan minum alkohol Kita mulai banyak makan makanan atau minuman juga suplemen Yang banyak mengandung antioksidan Antioksidan berperan untuk meredam kegiatan atau pertumbuhan dan perkembangan dari radikal bebas Sehingga sangat mendukung kita menjadi lebih awet muda Mulai mendetoks diri dengan puasa ataupun detoks air Agar racun-racun di dalam tubuh kita mulai berkurang Lakukan olahraga ataupun kegiatan yang memicu dinamisasi kita Namun tidak perlu secara ekstrim Tetapi lebih simple dan rutin namun variatif Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengendalikan pikiran kita Agar bisa mengatasi stres-stres dan masalah-masalah yang ada Kuncinya adalah menyelusikan masalah dan lebih tenang menghadapi setiap masalah Terima kasih telah menonton!